sedang berlangsung Indonesia Internasional Selings 2022 sebanyak 13 orang atau beliau tangkis Indonesia melaju pada babak kedua Indonesia Internasional Selings 2022 yang menegar di Kota Malang Jawa Timur pada 11-16 Oktober 2022 Kepala Bidang Humas dan Media Persatuan Bulu Tangkis seluruh Indonesia PBSI Broto Happy di Kota Malang Selasa mengatakan bahwa secara garis besar penampilan pemain Indonesia pada jalan tersebut cukup mengembirakan untuk hari ini penampilan pemain Indonesia cukup mengembirakan tapi kita melihat ada sejumlah pemain yang gagal melaju ke babak kedua kata Broto link bisa dilihat di deskripsi video pada babak pertama Indonesia Internasional Selings 2022 sejumlah pemain yang berhasil melaju ke babak kedua antara lain adalah Bobby Setia Budi Krishna Adi Nugraha Sulis Tio Tegar Syabda Berkasa Belawa Jason Alexander Iqbal Dias Syahputra dan Christian Adi Nata Selain itu Sultan Nur Habibu Mayang Alfito Pringo Yudanto dan Gandaputra Beri Angriawan dengan pasangannya Kedian Agung Syahputro sementara Iksan Leonardo Imanul Rumbay harus tersingkir setelahkah dari pemain Cina Lailansi Rumbay menyebut persiapannya kurang optimal dia hanya berlatih kurang dari satu minggu dari Yogyakarta dia menyebut persiapan kurang lama hari ini permainan tidak bisa keluar tidak bisa berkembang dengan baik akhirnya dia menyerah dengan skor jauh hujannya sementara itu lanjutnya permainan Bobby Setia Budi mampu memberikan kejutan pada babak pertama Indonesia International Challenge 2022 tersebut Bobby mampu mengalahkan unggulan pertama asal Jepang Koki Watanabe dengan skor 2119 dan 2119 selebihnya pemenang hari ini yang mengejutkan ada Bobby Setia Budi yang bisa tampil bagus dan bisa memperkejutan dengan mengalahkan atlet Jepang unggulan pertama katanya bagaimana menurut kalian guys? salam kabar timnas link bisa dilihat di deskripsi video